Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 24. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, Lepaskan dari punggungku, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sebab kita tahu, bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui, bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Terambil dari kitab, Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Untuk mengatasi dosa, tinggalkan manusia lama, dan peliharalah manusia baru. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Para Kaisar Roma memandang penyiksaan merupakan cara yang sah untuk menegakkan hukum. Penyiksaan yang terkenal mereka lakukan adalah dengan mengikat tubuh korban pembunuhan ke punggung pembunuhnya. Di bawah ancaman hukuman mati, tak seorang pun boleh melepaskan penjahat yang terhukum itu. Praktik hukum yang mengerikan ini mengingatkan kita akan kata-kata Rasul Paulus yang tertulis di dalam Roma 7. Paulus seakan-akan dapat merasakan ada tubuh mati yang terikat dengannya dan menyertainya kemanapun ia pergi. Sebagai anak-anak Allah, kita merindukan kemurnian dan kesucian, tetapi kadang-kadang kita merasa tidak berdaya karena terikat dengan tubuh mati, daging kita. Meskipun kita merupakan ciptaan baru di dalam Kristus dan kita tahu bahwa tubuh fisik itu sendiri tidak jahat, kecenderungan untuk berbuat dosa akan selalu ada dalam diri kita. Karena itulah kita menangis bersama Paulus, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menjawab tangisannya sendiri dalam pasal 8. Ia mengatakan bahwa melalui pengampunan Kristus kita akan dibebaskan dari hukuman kekal. Kemudian dengan kekuatan roh kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita akan dikuatkan untuk melakukan kehendak Allah. Dan di surga gelak, tubuh kita yang fana ini akan dibebaskan. Kita tidak lagi terikat tanpa daya dengan daging. Pujilah Allah, karena Kristus telah mematahkan kekuatan dosa, kita dapat melayaninya dalam hidup yang baru. Aku manusia celaka, Roma 7 ayat 24 berkata, Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Perkataan ini menyiratkan bahwa kata-kata ini berlaku bagi kita, orang-orang Kristiani yang telah dilahirkan kembali. Seolah menyiratkan bahwa orang-orang Kristiani sejati adalah orang-orang yang berada dalam semacam perbudakan dosa tertulis di beberapa ayat sebelumnya, Dalam konteks yang sama, Paulus mengatakan, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga, kita pun mengatakan, kami, manusia celaka, kami manusia berdosa, terjual di bawah kuasa dosa, siapakah yang akan melepaskan kami dari ini? Perkataan di atas sebenarnya hanya berlaku bagi orang yang berada dalam kuasa dosa, tetapi bagi orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan tidak terjual di bawah kuasa dosa. Sebaliknya kita sedang menantikan seorang pembebas dari kuasa dosa itu. Pembebas itu telah datang dan namanya adalah Yesus Kristus. Ia telah membuka pintu penjara kita dan memerdekakan kita. Kita sekarang bukan manusia celaka, kita memang pernah menjadi manusia celaka ketika kita masih dalam keadaan mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Tetapi, sekarang kita sudah tidak mati lagi. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, karena kasih karunianya semata-mata melalui iman kita. Sekarang kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah kebenaran dari firman Allah. Tetapi, tepat untuk kita bertanya apa arti keadaan menyedihkan yang Paulus gambarkan dalam Roma 7. Siapa yang dimaksud Paulus di sana? Mengapa ia menggunakan bagian ini seolah-olah perkataannya itu berlaku untuk dirinya sendiri dan mengapa ia menggunakan bentuk waktu sekarang seakan itu adalah sesuatu yang sedang terjadi sekarang? Kita tidak perlu pergi jauh untuk mendapat jawabannya. Yang kita perlukan hanyalah membaca konteks frasa-frasa di atas, yakni keseluruhan Roma 7. Apa yang Paulus gambarkan adalah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Apabila kita tidak mau memperhitungkan apa konteks dari bagian firman Tuhan ini dan apabila kita mengabaikan dan tidak memedulikan realitas kelahiran baru, kita sedang berada dalam keadaan yang menyedihkan itu. Kita sedang berteriak, Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi, apa yang Paulus katakan di atas menggambarkan keadaan sebelum Kristus? Sebuah keadaan di mana manusia sangat merindukan seorang pembebas. Ya, sebelum Kristus, kita semua berteriak, Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini, syukurlah, sang pembebas sudah datang yakni Yesus untuk membebaskan kita dari celaka itu dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, segeralah meminta keselamatan dari Yesus agar kita beroleh keselamatan kekal itu. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Roma 7 ayat 6 berkata, Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, Sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bagi pemahaman iman orang Israel, hukum Taurat merupakan hal yang menentukan untuk memperoleh keselamatan. Karenanya setiap orang harus tunduk pada kuasa hukum Taurat itu sendiri. Paulus menjelaskan karakteristik hukum Taurat dan kondisi manusia dihadapannya. Hukum itu mengikat dan berkuasa selama kita hidup. Hal itu diibaratkan seperti hubungan suami-istri, Bahwa si istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Hukum itu, sakral, dan barang siapa melakukan pelanggaran dari hukum itu adalah tindakan zinah, Berarti itu adalah dosa dan kekejian. Hukum itu bekerja di dalam daging, bekerja dalam anggota-anggota tubuh, Melalui hawa nafsu dosa dan berbuah maut. Hukum Taurat itu disebut pula sebagai hukum dosa dan hukum maut berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Kita tidak bisa berbuah dan tidak bisa melayani Tuhan jika hukum itu masih mengurung kita. Tapi bersyukur kita telah mati bagi hukum Taurat sehingga hukum Taurat itu tidak berdaya. Dalam Nas hari ini, Paulus mengatakan bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukum Taurat, oleh karena kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kehidupan kita Dan kita dapat melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Dari tulisan Paulus ini diberitahukan kepada kita bahwa proses keselamatan dalam Yesus Kristus akan membawa kita sebagai umat pilihan kepada kehidupan menurut roh. Jadi umat bukan saja mampu melakukan hukum, tetapi juga dapat hidup sesuai dengan kehendak roh Allah. Paulus tidak bermaksud mempersalahkan hukum Taurat, walaupun karena dengan adanya hukum Taurat justru menimbulkan rangsangan untuk melakukan pelanggaran. Tetapi Paulus menunjukkan keberadaan manusia yang telah ada di bawah kodrat dosa atau di bawah hukum dosa dalam ketidakberdayaan melakukan kehendak Allah. Paulus menyatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Keberadaan manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat, menunjukkan atau membuktikan bahwa manusia yang telah hidup di bawah kodrat dosa tidak bisa tidak pasti selalu melakukan pelanggaran. Dengan kalimat lain, Paulus hendak menunjukkan bahwa manusia dalam kodrat dosanya tidak mungkin dapat hidup tanpa pelanggaran terhadap hukum Allah sama sekali. Inilah yang dikatakan oleh tokoh reformator sebagai non-pose non-peker. Seperti hukum gravitasi, bila benda lepas dari kedudukannya tanpa penopang pasti jatuh ke tanah, karena daya tarik bumi. Dalam hal ini, tegasnya Paulus menunjukkan bahwa manusia telah ada di bawah hukum dosa, artinya dalam kodrat di mana manusia tidak dapat hidup dalam kesempurnaan, bahkan tidak mampu melakukan hukum dengan baik. Paulus mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Menarik sekali, dalam ayat ini terdapat kalimat, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dengan kematian Tuhan Yesus semua tuntutan hukum Taurat dibatalkan, sehingga tanpa hukum Taurat dosa mati. Dosa mati di sini maksudnya, manusia yang berdosa dianggap benar, seakan-akan tidak melakukan suatu dosa apapun. Seakan-akan tidak tertuduh sebagai orang berdosa, tetapi ini bukan berarti seseorang tersebut sudah dalam keadaan benar. Berkeberadaan sebagai orang yang dibenarkan, tetapi belum benar-benar berkeberadaan benar. Paulus menunjukkan seakan-akan ketika dirinya belum mengenal hukum, justru tidak terangsang atau terbangkitkan melakukan pelanggaran. Tetapi justru ketika mengenal hukum Taurat, berusaha untuk melakukan hukum ada rangsangan terhadap dosa atau melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan atau membuktikan kekuatan kodrat dosa dalam kehidupan seseorang. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada keadaan sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam anugerahnya, Tuhan membawa orang percaya kepada keadaan yang baru yang dikalimatkan oleh Paulus sebagai berikut, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Karena itu, percayalah kepada Yesus agar kita terbebas dari kuasa hukum Taurat itu. Apa kunci kemenangan ketika bergumul dengan dosa? Kunci kemenangan dalam perjuangan kita melawan dosa tidak terletak pada diri kita sendiri, namun pada Allah dan kesetiaannya kepada kita, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kebenaran. Tidak ada jalan keluarnya, kita semua bergumul melawan dosa. Bahkan Rasul Paulus yang agung meratapi pergumulannya melawan dosa dalam hidupnya, sebab aku tahu, bahwa tidak ada hal baik yang ada di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku. Sebab aku mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang benar, tetapi aku tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Karena aku tidak melakukan kebaikan yang kuinginkan, tetapi kejahatan yang tidak kuinginkan itulah yang terus kulakukan. Sekarang, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang melakukannya, melainkan dosa yang diam di dalam aku. Perjuangan Paulus melawan dosa sungguh nyata, sedemikian rupa sehingga dia berteriak, betapa celakanya saya, siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh yang akan mati ini? Namun pada saat berikutnya, dia menjawab pertanyaannya sendiri, dan juga pertanyaan kita, syukur kepada Allah yang telah melepaskan aku melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam ayat ini, Paulus tidak hanya memberi kita kunci kemenangan ketika bergumul melawan dosa, namun juga menjelaskan teka-teki yang tidak ada habisnya antara sifat berdosa dan sifat rohani kita. Jadi aku sendiri yang mengabdi pada hukum Allah dengan akal budiku, tetapi dengan dagingku aku melayani hukum dosa. Sebelumnya, Paulus berkata, sebab kita tahu bahwa hukum itu bersifat rohani, tetapi aku berasal dari daging terjual di bawah kuasa dosa. Paulus membandingkan sifat kita yang berdosa, kedagingan kita, dengan seorang budak. Sama seperti seorang budak menaati tuannya, demikian pula daging kita menaati dosa. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita telah menjadi makhluk rohani di bawah hukum Kristus, batin kita berada di bawah pengaruh dan kepemilikan kasih karunia Allah dan kehidupan Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, sifat dosa dan keinginan daging kita akan tetap ada dalam diri kita. Namun kita juga mempunyai sifat baru di dalam Kristus. Hal ini menyebabkan pergulatan antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang sebenarnya kita lakukan, karena dosa terus menyerang sifat duniawi kita. Perjuangan ini adalah bagian normal dalam menjalani kehidupan Kristen. Menarik untuk dicatat bahwa Paulus, rasul terbesar, menyatakan bahwa, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus menegaskan pergumulan yang kita semua alami saat kita berjuang melawan dosa dan godaan dalam hidup kita. Perjuangan ini nyata dan melemahkan. Kita menjadi lelah karena pencobaan yang tidak ada habisnya dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Intinya, Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu berpura-pura bahwa kita tidak tersentuh oleh pergumulan kita. Dia pernah ke sana, dia mengerti. Meskipun upaya kita untuk melakukan yang benar tampak putus asa, kita memiliki harapan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan sebenarnya dia adalah kunci kemenangan kita atas dosa. Seorang Kristen sejati akan berperang melawan setan dan upayanya sehari-hari untuk melemahkan kita. Iblis adalah penguasa dunia ini, dan kita hidup di belakang garis musuh. Namun, dengan fokus kita pada Kristus, kita akan mampu memupuk pola pikir yang menyatakan bahwa kita lebih baik mati daripada melakukan apapun yang menyakiti Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, setan akan lari dari kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, dia pun akan mendekat kepada kita. Kunci kemenangan kita dalam perjuangan kita melawan dosa terletak pada janji Allah sendiri. Tidak ada pencobaan yang menimpa kamu yang tidak biasa dialami manusia. Allah itu setia, dan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kesanggupanmu. Tetapi dengan pencobaan itu dia juga akan memberikan jalan keluar, supaya kamu sanggup menanggungnya. Sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, bahkan ketika kita menghadapi pencobaan yang melampaui kemampuan kita, kita dapat menggemakan kata-kata Paulus yang menenteramkan hati, yang menyatakan, Allah telah melepaskan kita dan akan terus melepaskan kita. Yang terakhir, Pemasmur memberi kita kata-kata penyemangat ini, Percayalah kepada Tuhan dan berbuat baik, diamlah di muka bumi dan bertemanlah dengan kesetiaan. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan mengabulkan keinginan hatimu. Serahkan jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!